Hai kondisi semacam ini dipaksakan bahaya lor mesin bisa overhead terus yang paling parah Hai bisa jebol Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini kita ada garapan ini KLX tour up 68 nah pada kesempatan ini saya akan setting karbu ini karbu ukuran 34 karbu bwk ukuran 34 karena karbunya masih baru jadi perlu disetting jadi ini adalah karbunya karbu baru ini awalnya tidak saya setting langsung saya pasang dan saya coba dan hasilnya semacam ini jadi untuk settingan karbu itu bisa dilihat dari warna businya disini nampak terlihat untuk ujung elektroda dari busi ini berwarna putih berarti menandakan bahwa karbu ini masih kekeringan atau settingannya masih terlalu jauh dari harapan dan satu lagi untuk settingan karbu yang pas atau tidak bisa dilihat dari warna busi seperti ini jadi warna elektroda yang putih semacam ini di bagian atas ini adalah kita bisa membacanya nah bahwa pilot jetnya kekeringan kemudian untuk bagian samping-samping sini ini adalah tanda dari jarum skep maaf kurang begitu fokus kemudian bagian bawah sini adalah tanda dari pilot jet nah kalau dilihat dari warna busi ini untuk bagian pilot jetnya sudah cukup namun untuk main jetnya masih sangat kurang atau bisa dikatakan masih keiritan tapi untuk membaca settingan karbu dari warna busi ini harus motor kondisi dalam keadaan sehat kalau motornya ngebul berasap putih maka sudah dipastikan untuk pembacaan dari warna busi tidak bisa akurat jadi untuk karbu ini yang terpasang adalah pilot jetnya ukuran 38 kemudian untuk main jetnya adalah ukuran 128 dan kemudian posisi jarum skep berada pada klip yang paling tengah untuk gejala motor yang RPM atasnya kurang boros yang pertama bisa kita lihat dari warna elektroda di sini jika warna putih berarti menandakan kurang naik atau kurang besar atau bisa juga kalau kita coba motornya terasa sangat ringan namun tidak bertenaga dan jika digunakan untuk jarak jauh maka di RPM atas motor bisa tersendat-sendat seperti kehabisan bensin itu menandakan bahwa main jetnya kurang besar atau kekecilan dan untuk mencari settingan karbu di bagian RPM atas atau di bagian main jet kita tidak boleh sembarangan asal geber-geber karena bisa sangat berbahaya bisa menyebabkan kerusakan pada mesin kalau kita asal geber-geber jadi bagaimana caranya agar kita bisa mengetahui tanpa digeber ini kita pasang kemudian kita buat jalan jalan sedang sekitar 2 km nanti setelah motor dibuat jalan kita lepaskan businya baru kita lihat karena kalau warnanya di sini hitam pekat berarti menandakan keborosan atau terlalu besar main jet yang terlalu besar bisa dilihat dari sini warna hitam pekat atau bisa juga kalau di digas terasa berbet di putaran atas atau bisa juga kalau dibuat tarikan terasa sangat berat itu bisa menandakan bahwa pilot jetnya nah maaf main jetnya terlalu besar oke sekarang kita akan buka dulu bagian karbulator ini jadi untuk setting karbu itu kita harus berurutan dari yang pertama dari ukuran pilot jetnya untuk pilot jet kita bisa menganalisa dari putaran setelan angin kita putar posisi ini mentok kemudian kita buka jika dalam satu sampai dua setengah putaran mesin bisa teriak berarti pilot jetnya sudah dipastikan cukup lah kalau kita tutup sampai habis kemudian kita buka sampai dua putaran dua setengah putaran namun mesin masih belum bisa teriak bisa dikatakan untuk pilot jetnya terlalu besar untuk pilot jet yang terlalu kecil pilot jet yang terlalu kecil itu biasanya atau untuk gasnya menggantung ketika gas ditutup maka tidak bisa langsung menutup dengan sempurna itu tandanya pilot jetnya terlalu kecil nah untuk pilot jet bentuknya seperti ini kemudian kalau ini adalah main jet kita lihat disini ukurannya adalah mudah-mudahan kelihatan 128 tidak bisa terlihat di kamera karena HP saya ini kurang bagus ya intinya disini yang terpasang awalnya adalah 128 kemudian kita akan ganti langsung memakai ukuran 138 dari bawaan karbu ini jadi kalau karbu CPO ini kita beli karbu dapat bonus 2 main jet dan 1 pilot jet kemudian 1 jarum skep ukuran dari bonusnya adalah 138 dan 142 oke kita akan pasang dulu yang ukuran 138 kemudian kita akan coba motornya kita akan buat jalan karena kalau setting main jet kalau di belayar belayar di tempat itu sangat berbahaya bisa menyebabkan kerusakan mesin kalau main jetnya terlalu kecil jadi langkah yang paling tepat adalah kita buat jalan tidak 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton